Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Inasari dari Fakultas Ekonomi Angkatan 90 Awalnya kenapa saya pilih manajemen ketika saya datang bersama beberapa teman dari Jakarta menuju UPN karena hanya UPN yang dibolehkan oleh ayah saya untuk kuliah di sana Fakultas-fakultas yang ada di sana itu seperti tambang, geologi itu asing buat saya maka yang familiar hanya ekonomi maka dengan terpaksa saya tunjuk itu ekonomi Bismillah, tapi Alhamdulillah berkat keseriusan saya kuliah dirantau dengan keterbatasan orang tua saya maka Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan dengan baik di Fakultas Ekonomi, tepat waktu dan bisa diwisuda dihadiri oleh ayah dan ibu saya Pada tahun 1995 saya lulus dari UPN Saya belum disuda, saya sudah kerja di perusahaan finance itu selama satu setengah tahun Kemudian ada teman yang berbaik hati memberi info bahwa sebuah oil company besar sedang membuka loongan Alhamdulillah saya bisa masuk di sana sebagai pada waktu itu masih non-staff ya karena pengalaman kerja saya yang masih minim Dari kantor yang pertama, terus pindah ke oil company Saya menjadi seorang accounting, padahal saya seorang manajemen Alhamdulillah saya bisa bekerja dengan baik selama kurang lebih 19 tahun dengan ada jenjang karir yang lumayan Dari sejak 18 tahun bekerja itu, mulai ada sebuah pertanyaan besar di diri saya Untuk apa saya bekerja? Ketika saya pulang, anak saya sudah tidur Ketika saya berangkat, anak saya masih tidur Saya seperti tidak mengenal anak saya Pertanyaan besar itu lebih kepada Sepertinya saya harus resign Kemudian, kodarullah ada seorang teman di tahun 2013 Menjelang lebaran haji saya ingat Teman saya itu yang datang ke kantor saya bilang Jeng ini kok PP-nya lucu Yuk kita bikin Terserah mengenai permodalannya seperti apa Saya maunya saya Modal saya Yaudah, kalau gitu saya yang masari Entah kenapa dengan supportnya Karena mungkin kita sama-sama sedang berhijrah ya Insya Allah Saya merasa This is my way Dia ajak saya belanja Hari itu Saya menghabiskan seluruh gaji saya untuk belanja Bismillah Ini barang-barang modal saya Kemudian Langsung diserahkan ke konveksi milik teman saya Alhamdulillah dalam 4 hari Semua jahitan selesai Kemudian dia yang memasarkan Barang itu tidak pernah sampai ke rumah saya Kalau tidak salah dalam seminggu saya dikontak lagi Jeng belanja lagi yuk Kenapa? Sudah habis Alhamdulillah Jadi Saya semakin pede melangkah ke sana Kemudian rutin Saya berpartner dengan dia Kemudian Pelan-pelan saya dilepas oleh teman saya Yang Masya Allah ya Terima kasih Jeng Nina Alhamdulillah Saya pada suatu hari di bulan Mei Saya membuat surat design Setelah 19 tahun Saya berbakti kepada oil company tempat saya bekerja Step to From oil To textile Sudah di depan mata Saya kasih Surat ke atasan saya Saya bilang Saya mau jaga anak-anak Dengan izin Allah Sebulan kemudian Saya fix Berkecimpung 100% Mengurusi Brand saya Yang saya rintis Selama 2 tahun itu Saya pakai nama Esalina Nama itu diberikan oleh suami saya Katanya Esal itu Artinya Bunga dari surga Terus Supaya 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 Namanya lebih cantik Saya tambahin Ina di belakangnya Jadi Esalina Bicara Why Esalina Kalau Orang Bilang Esalina itu Biasanya Kejahitan Kita itu konsepnya Custom By Design Jadi Kalau Misalnya Ada orang Datang Alhamdulillah Kalau dari yang datang Ini ada yang cocok Tapi Kalau enggak Saya nih Yang gak bisa jahit Saya bisa ukur Saya bisa ukur Kemudian Saya kasih display Bahan-bahan Yang ada di sini Dan jahitan kami itu kan Bukan konveksi Sehingga Piece by piece Insya Allah Kerapihannya Dijamin Kalau orang itu Hanya SML Kalau kita Custom by Design Jadi Sesuai dengan Ukuran badan Kita Kita collect Kita Kita bukukan Dan ketika dia itu Kadang Lewat telepon aja Saya mau warna ini Bahan ini Saya minta DP Kemudian dibuatkan Itu Dan customer Saya sampai bontang Di bontang itu Saya langganan Dari tahun 2015 Dari 2015 Alhamdulillah Sampai sekarang Masih tetap Ripit Ripit terus Dan bahkan mungkin Tetangga-tetangganya Customer saya itu Ikut jahit juga Di saya Alhamdulillah Bagaimana memasakkan Produk saya itu Saya treat beda-beda Kalau untuk Mukena Karena Mukena Sifatnya lebih mudah Tidak size by size Kita hanya punya SML Dan anak-anak Dan sebagainya Itu Saya merangkul Reseller-riseller Yang Sangat-sangat Membantu saya Dalam Usaha ini Masya Allah Karena mereka Loyal Mereka itu Sangat Membantu Sekali Support Mereka sangat Kooperatif Misalnya saya ada Sedikit kenaikan Mereka tidak Tidak pernah ada yang Protes atau apa Tapi mereka support Bahkan Kami merangkul mereka Dalam Pertemanan yang Cukup Solid Jadi Kalau misalnya Ada customer baru Yang masuk ke Instagram Saya arahkan Domisilinya Dimana Nanti saya kasih nomor Telepon Saya sendiri Sebenarnya Tidak memasang Produk di Medsos Karena saya Merasa bahwa Kalau saya pasang Saya mematikan Pasaran reseller-riseller Saya Dan itu Saya tidak mau Seperti itu Alhamdulillah Saya belum Belum besar Dan Saya Hanya Cukup bahagia Untuk bisa Membahagiakan Orang lain Kadang-kadang Karena kan ada Reseller saya Itu Butuh Karena mereka Butuh Other income Ya mungkin Memang Berkah Allah Luar biasa Ya Tidak bisa Dipungkiri Tanpa itu Semua Ya saya Saya hanya Bersyukur sama Allah Tantangan Dalam Usaha ini Tentu ada Misalnya Ketika Dengan Dua orang Penjahit Dapat Orderan seragam Sementara Masih ada Apa Pesanan-pesanan Rutin Itu Utama Kendala Alhamdulillah Kalau mau kena Insya Allah Tidak ada Kendala Karena Rutin Kami produksi Jumlah yang tetap Dan Reseller yang tetap Tapi kalau Gamis itu Memang Challenge Banget ya Karena Kalau Misalnya Dalam kondisi Penjahit Prima Tapi Orderan Menumpuk Juga Otomatis Akhirnya Apa Namanya Mundur Sih Enggak Tapi Kami Akhirnya Membatasi Jumlah Orderan Yang masuk Untuk Saat ini Alhamdulillah Sampai Lebaran Tahun 2018 Ini Kami Sudah Tutup Order Jadi Karena Kami Menjaga Komitmen Bahwa Janji kami Insya Allah Juditnya Misalnya Pertengahan Kita bisa Penuhi Pertengahan Itu aja Karena Kalau Sudah Tidak bisa Dipercaya Lagi Customer Lari Dan Padahal Kita Sangat Ini ya Sangat Bukan Bergantung Tapi Kita Sangat Membutuhkan Mereka Trust Itu Sendiri Kan Memang Memang Modal Memang Modal Dalam Sebuah Usaha Harapan Kedepan Terhadap Esalina Tidak Sekedar Ingin Punya Konveksi Sendiri Atau Mengembangkan Sumber Daya Saya Tidak Hanya Jadi Dua Orang Tapi Mungkin Bisa Menambah Beberapa Orang Lagi Sehingga Menambah Jumlah Produksi Saya Karena Sampai Saat Ini Kami Masih Kekurangan Produk Karena Kapasitas Kami Yang Terbatas Saya Berharap Kedepannya Esalina Bisa Menjadi Lebih Besar Dan Manfaat Buat Orang Banyak Itu Yang Paling Penting Saya Ingin Saya Bisa Berbagi Kepada Menyisikan Keuntungan Saya Untuk Yayasan Yang Saya Miliki Juga Dengan Beberapa Teman Alumni Sehingga Selain Dunia Insyaallah Akhirat Kita Bisa Dapat Untuk Adik-adik Mahasiswi Mahasiswa Ketika Kita Melakukan Apapun Hal Itu Lakukannya Dengan Penuh Cinta Dengan Sepenuh Hati Karena Apapun Bila Dilakukan Dengan Sepenuh Hati Insyaallah Bisa Menjadi Apa Yang Diharapkan Bagi Adik-adik Semua Demikian Sharing Dari Esalina Semoga Dapat Menginspirasi Adik-adik Terutama Yang Fashionnya Ke Fashion Atau Selain fashion Tidak apa-apa Tapi Semangatnya Nilahi Ta'ala Dunia Akhirat Insyaallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh alayat Terutama Tidak V danni